Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official dimanapun berada khususnya bagi teman-teman muslim yang gemar mengomentari umat sebelah sebenarnya kita ini selama ini sudah banyak bersalah ya kepada mereka karena sudah membuat mereka sedemikian menderita untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana video berikut ini bagaimana itu nah itu mohon nanti di kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman boleh sama-sama dengan kita sahabat official sebaiknya kita langsung saja ya mendengarkan bagaimana jemaat pendeta Esra Solo yang langsung mengutarakan unok-unoknya di dalam gereja merada salam terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh berjumpa dengan nama Tuhan Pak Pendeta Esra dari pembahasan yang dari awal sampai akhir tadi ibarat saya makan tulup saya makan bulat-bulat itu saya percaya betul cuman saya dalam pergaulan saya saya sering berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang seperti Bapak sampaikan tadi yang sering bertanya dan kami berupaya jatuh bangun kami berupaya jatuh bangun untuk mengklarifikasikan ke teman-teman yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami ya mas kenan kok Tuhan yang orang Kristen itu tiga bagaimana itu nah itu mohon nanti di kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman boleh sama-sama dengan kita itu pertanyaan pertama sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat terima kasih lebih berani saya untuk berdebat terima kasih rupanya baru kali ini kami tahu ya bahwasannya pernyataan dan pertanyaan muslim tentang Tuhan mereka yang jumlahnya ada tiga itu ternyata hal itu sangat menyiksa bagi mereka sampai-sampai mereka harus susah payah jatuh bangun untuk menjelaskannya bahkan sampai meminta bantuan pendeta agar mereka lebih percaya diri dan berani berdebat dengan muslim sebelumnya kami mohon maaf ya sahabat-sahabat Kristen karena seringkali sudah membuat kalian menderita batinnya dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu nah ternyata pertanyaan muslim ini sangat menyusahkan dan menyesakkan hati para jemaat Kristen sekarang beban kebingungan jemaat ini akhirnya disampaikanlah kepada sang pendeta yang pertama apa berkait dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan tiga itu nah terus yang bilang kita punya Tuhan tiga siapa ya kalau begitu persoalannya pada mereka bukan pada kita kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu begitu terima kasih ulangan 6 ayat 4 dengar lahai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa 1 Timotius pasal 2 karena Allah itu Esa aduh ya ampun iya iya Allah itu Esa Pak Pendeta Esra soro tapi sepertinya Pak Esra ini sedang kebingungan ya bagaimana cara menjelaskan bahwasannya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan Esa gitu kan Pak Esra aku saja karena dari gelagatnya aja udah kelihatan loh bahwasannya ketika sang jemaat bingung ternyata pendetanya malah berkali-kali lipat jauh lebih bingung jadi teks Alkitab kita jelas PL maupun PB mengatakan Allah itu Esa tapi yang persoalannya yang Esa itu apanya itu yang jadi masalah soal percaya Allah itu Esa Esa memang tapi Esa apanya kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi kita tidak menganggap Esa pribadi tapi Esa hakikat ya sabar ya di saat jemaatnya bingung dan ingin sekali mendapat jawaban tetapi malah ternyata pendetanya jauh lebih bingung bagaimana untuk menjelaskan bahwa kenapa Tuhannya itu ada tiga pasti di hati pendeta Esa Saru ini mengerutu banget ya mendapat pertanyaan seperti ini dan ditonton oleh puluhan jemaat di gereja ini beban mental banget gak sih jadi gini akhirnya dari pencarian panjangnya di dalam Bible maka akhirnya ketemu juga jawabannya mari kita lihat ulangan nama tempat dengarlah hai orang Israel Tuhan itu ala kita Tuhan itu Esa sabar ya lama amat si pak pendeta untuk mencari jawabannya sepertinya pak Esra ini kebingungan banget ya untuk menjawab pertanyaan dari jemaatnya ini ih lama banget deh pak Esra soru ini dulu lamanya oke ulangan enam ayat empat hear o Israel the lord our god is one lord saudara perhatikan katawan ini Esa kalau kita bicara alkitab bahasa asli perjanjian lama kita coba perhatikan kata satu disini itu bahasa Ibraniya apa apa saudara lihat di atas itu ya ihat 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 ini apa kita kita melihat kejadian pasal dua dua empat sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging mari kita lihat kejadian dua ayat 24 ya kalimat terakhir and they shall be one flesh kata one disini apa ini lihat sama dengan tadi sama dengan tadi berarti ini adalah satu tapi satu ini satu dari mana satu ini adalah satu gabungan satu ini adalah satu gabungan yaitu seorang laki-laki dengan istrinya menjadi ihat nah akhirnya ternyata menurut pendeta Esra Saru ini Tuhan mereka itu adalah gabungan dari laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut Esa terus jadi apa dong Pak Esra sepertinya bubar sekolah minggu ini si jemaat Kristen yang bertanya ini tidak akan mau menyampaikan jawaban pendeta Esra Saru kepada umat Islam saat berdebat dan kami pun sebagai apologet muslim tidak pernah mendengar jawaban seperti ini bahwa Esa adalah gabungan dari laki-laki dan perempuan pantas saja di Eropa banyak yang menjadi LGBT ya ada-ada saja Pak pendeta ini berarti Ehad di sini itu adalah Ehad di mana terjadi gabungan antara seorang laki-laki dan istrinya Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahad as'amad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu an ahad as'amu as'amu lupa